Ketika itu jalan, tiba-tiba ada orang, aku kan kaget mas, jadi kayak, mas, minta tolong mas. Ya, waktu itu memang, waktu itu curiganya ya itu tadi, lho, orangnya sendirian, gak bawa headland, center itu. Lho, dalam gelap gitu, dia gak bawa headland ya. Tuh, iya, mas itu tadi, mana ya, gitu, tak boleh bilang. Temen saya itu nemuin pas di pohonnya, dia bergelantungan kayak gitu kakinya. Tapi duduk di atas pohon? Iya, terus melambai ke temen saya. Mas, gitu, akhirnya dia hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Kali ini kita ada di program teror. Mungkin dari temen-temen sudah lama menunggu program teror ini. Sekarang kita kekurangan narasumber, temen-temen. Mungkin kalau temen-temen ada cerita mistis atau horor pengalaman pribadi, mau di-share ke kita, mau kita ceritakan ulang atau mau jadi narasumber, silakan. BM atau hubungi admin kami yang tertera di deskripsi. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu sahabat kami, namanya Mas Aldi, salah satu owner di warung Bande Marem yang berada di area Masangan Wetan. Bagaimana Mas Aldi? Ya, perkenalkan, nama saya Aldi. Ini mungkin kalau mau kesini juga, silakan tempatnya itu di Masangan Wetan, dekat Pondok Jati sepanjang. Tuh, instagramnya at gandemmarem underscore sama yang satunya at gandem underscore marem underscore sdr. Ini dibuka sampai jam berapa masalah di kira-kira gandemmarem ini? Bukanya itu sekitar jam 12 siang, tutupnya jam 12 malam. Jadi, buat teman-teman yang rumahnya di daerah Sukodono, Tenggohar, atau pertengahan warung, gimana, kalau mau cari tempat-tempat ngopi yang enak, mampir di gandemmarem. Alamatnya ada di deskripsi, ID-nya bisa dilihat, share lock-nya di mana. Di sini buka dari jam 12 sampai sak ngantuk, eh, katanya Mas Aldi, seperti itu. Kali ini Mas Aldi ada salah satu pengalaman tentang naik gunung. Mas Aldi ini juga istilahnya, hobi ya Mas, ya, naik gunung? Ya, hobi ada. Hobi ya, hobi naik gunung. Mungkin salah satu pengalamannya, mari kita dengarkan pengalamannya Mas Aldi. Waktu itu tahun 2014, saya masih kuliah Mas. Terus, saya itu, waktu itu ngopi sama teman saya yang namanya Dimas. Kita ngopi lah, terus, kita temen sebesalah, kayak gitu. Kita ngopi, ngobrol, karena waktu itu libur kuliah. Jadi, kita, eh, ayo enggak, naik gunung tak, kayak gitu. Aku, ya, ayo, kayak gitu. Nah, akhirnya kita rencanain, mungkin kalau enggak salah, harinya saya lupa, kalau enggak salah, antara Kamis atau enggak Jum'ah, kayak gitu. Nah, jika itu, akhirnya kita sepakat ngobrol, selesai, kita janjian, jadi, berangkatnya hari Jum'ah, atau ya, hari Kamis itu, kita berangkat, naik sepeda motor, dari, kita kumpul di rumah saya, di area Taman, hilang, ya. Nah, di situ kita berangkat, kumpul sekitar jam sepulasan lah. Itu, saya potong ya, Masa, tujuannya udah pasti gunung mana, Mas? Oh, iya, tujuannya itu, waktu itu, udah janjian itu, di Gunung Panderman. Ya, di Gunung Panderman itu, terletak di daerah batu. Ya, itu tuh. Setelah itu, Mas? Setelah itu, saya perangkat, perangkat itu, dari, dari Taman itu, jam, ya, jam sebelasan, mungkin ya. dan sebelah, terus kita sampai di pos perizinan Panderman, Basecamp ya, Mas, ya? sampai di Basecamp itu, kita buku, tiga, nih, ya, itu. Tiga, kalau nggak, setengah empat. Pagi, berarti? Sore, ya. Oh, sore? Ya, kita berangkat siang, sampai sampai sore. Nah, kita sampai, kita, ya, senang-senang dulu lah, kita berangkat, setap itu, sekitar pukul jam empat, ya, lupa, setengah lima. Nah, tiga, empat, dan reman, itu, ada tiga pos. Pos pertama, terus pos kedua, itu pos apa ya, lupa, terus pos tiga, itu pos bayangan. Nah, itu. Kita, akhirnya, bangkat lah, lima, setengah lima. Ya, jadi, kita berangkat, start-nya itu, jam empat, kita berangkat, sampai pos satu itu, sekitar pukul lima, kalau enggak, setengah enam. Malam. Kurya. Ya. Habis itu, kita dirikan, saya tidak disitu, karena katanya temen, yang ada dua temen, ada dua temen ini, pernah ke situ. Jadi, dua temen itu, pernah ke situ, dan, dia itu tahu puncaknya akan. Dia itu, tahu, antara pos satu sampai kumpul itu, berapa jam. Cuma dua jam, atau enggak, satu jam setengah lah, saya lupa soalnya, saya lama kan. Nah, disitu, kita nge-camp lagi pos satu. Namanya, awat tulet, ter, alas, alas ombor, kalau enggak salah ini. Nah, kita nge-camp disitu, pos satu, kita masak, kita ngobrol, itu sampai pukul lapan. Jadi, pukul lapan malam itu, kita, selesai ngobrol, ya sama tetangga juga, banyak orang yang di situ, kita istirahat, jam lapan. Ihat sejenak ya. Nah, kalau itu. Jadi, kita bangun itu, sekitar pukul setengah tiga, kalau enggak itu, jam tiga. Kita bangun, ketiga. Nah, dua teman ini, kita bangunin. Ayo, re, langkat. Kita, ini, nyari, sunset, pak, jari sunset. Jari sunset. Nah, itu. Nah, teman-teman saya yang berdua ini, ternyata udah pernah ke situ dan enggak pengen. Nanti saya udah tahu, nanti saya tak susul, kayak gitu. Kita jemput, jam-jam setengah enam, apa jam enam-an lah, kayak gitu. Oh, yaudah gitu. Jadi, kita, kita bertiga itu berangkat. Tapi, berangkat itu, jangan bawa matras, alat-alat masak, sama, bahan-bahannya masak. Jadi, di atas itu, santai lah. Nggak nonton sunrace. Nikmatin perjalanan. ya. set ya, kayak gitu. Kita berangkat lah ini mas, bertiga. Kita berangkat, terus, kita itu, mau sampai pos 2 itu lumayan lah. Tapi, ketika pos 2, sebelum pos 2 itu, ada pon beringin, di sebelah kanan. Kita jalan, tiba-tiba itu ada orang mas. Nah, saya, bertiga ini jalan, tiba-tiba ada orang, aku kan kaget mas. Jadi, kayak, mas, minta tolong mas. Pas sebelah kanan saya. Jadi, saya noleh, ada orang. Jadi, orang itu, kiri-kirinya itu, pakai kacamata gitu, hemah-heman rapi, nggak kayak anak gunung. Pakai celana jeans panjang, terus pakai sandal jepit. Nah, aku tanyain mas. Loh, mas, mas, masnya ngapain disini sendirian, pukul jam 3 malam pagi ini. Bukankan takut. Aku takut mas. Jadi, karena takut itu, aku, katanya orang-orang ya, hantu iku, kakin iku, nggak nampak. Nggak nampak. Ah, itu. Nah, pas aku lihat, aku senter ke bawah, kakinnya nampak. Jadi, akhirnya, yang tadinya curiga, akhirnya, positif lah. Positif. Ada kecurigaan nggak di sosok laki-laki ini? Waktu itu, memang waktu itu curiganya, ya itu tadi. Orangnya sendirian, nggak bawa headlamp, center itu. dalam gelap itu, dia nggak bawa headlamp ya? Nggak bawa apa-apa. Jadi, dari headlamp, lampu centernya itu, nggak bawa. Terus, untuk logistik, kayak, makanan, minuman, nggak bawa. Jadi, cuma, bawa tas aja, tapi tasnya kosong. bawa tas kecil istilahnya gitu? Iya, kayak gitu. Jadi, kita jalan lah, kita bareng, ini saya lah, mas. Main. Berangkat bersama? kayak gitu. Kita berangkat lah, bersama. Jadi, temen saya, si Dimas ini, di depan, terus, yang satunya ini, temennya Dimas itu, nomor 2, kita baris, nih, mas. Iya. Terus, orangnya itu, nomor 3. Oke. Setelah itu, aku yang belakang sendirinya. Kita naik lah, jalan. Sampai pos 2, kita lanjut. berarti ketemunya di pos 1 itu ya? antara pos 1 sama pos 2. Di antara pos 1-2. Iya. Oke. Kita sampai pos 2, terus kita, oh lah, udah sampai, selanjutnya masih, tenaga masih ada. Kita lanjut lah, naik, mas. Sampai pos 3 itu, pos bayangan. Nah, sampai pos bayangan itu, kita kecapekan nih, mas. Ah, berbisik aja di sini. Soalnya di pos 3 itu, bagus, mas. Pemandangannya. View-nya bagus. Bagus banget. Kota Batu itu kelihatan. Lampu-lampunya. Kita berhentilah di situ, mas. Sampai nikmatikan. Kebetulan anak-anak sama saya itu, membawa snack. Kayak roti lapis, kayak gitu. Terus bawa makhluk rasa. Untuk tenaga kan, manis-manis kan, buat tenaga juga. Itu. pas, kita makan, kita juga, ini, nawarin, mas yang tadi. Mas-masnya ini ya? Cuma saya lupa, waktu itu tak tanya itu, ngebutin nama, cuman saya lupakan. Jadi, agak kayak si mas inilah. Iya. Kita tawarin lah. Mas, nadu rasa, minum. Gak mas, makasih ya itu. Masnya gak? Enggak mas, masih kuat loh. Tapi, yaudahlah. Tapi, lah, kembali lagi mas. Mas saya curiga. Ya, curiganya dari? Karena, mas ini gak kuat, kayak gitu. Enggak konsumsi apa-apa. Gak kayak orang normal lah. Orang normal, itu pasti udah capek. Kayak gitu. Kita makan, itu saya juga duduk, sampai ngeliatin orangnya. Orangnya itu juga tolak, kayak apa? Lihat kiri kanan. Kayak kiri kanan. Oh ya, mungkin mati lah. Tapi aku juga was-was kayak gini. Nah, terus, akhirnya, pukul berapa ya? Setengah jam 3, lebih 14, atau gak? Eh, jam setengah empatan. Setengah empatan itu, kita lanjut naik. Puncak. Kita lanjut naik puncak. Nah, ketika sampai puncak, kita berhenti lagi. Udah sampai puncak nih. Karena masih gelap, ya kan mas? Udah sampai puncak jam? Sampai puncak itu, jam 4 kurang. jam 4 kurang. Terakhir belum bisa dikatakan seoboh ya? Belum. Masih jam 4 kurang. Jam 4 kurang. Jadi, kita santai. Kita santai. Kita inisiatif, ah, masak nih enak nih. Buat kopi, sambil mubu matahari terbit. Karena temen saya itu, inisiatif, ah, pas ketika kita duduknya, kita dudukin ini tempatnya. Itu, gak katar. Miring, kayak gitu. Oh, agak miring ya? Ya, terus inisiatif temen saya, oh, pindah-pindah sebelah sana ya. Ya, gitu. Soalnya tempatnya datar. Nah, kita bawalah alat-alat kita. Kita sampai, itu mungkin jaraknya 10 meter ke 5 meter. Gak jauh. Di tempat awal. Di tempat awal kita duduk. Nah, tapi orang ini gak ikut. Masih nih. Dia tetap duduk-duduk di situ. Tapi, ketika kita, eh, mulai masak, ayah matra sudah selesai, siap masak, kayak gitu. Nah, kita berpindah itu lupa. Kalau ada orang ini. Oh, iya. Karena asik masak sendiri. Iya, kayak gitu. Aku nyiapin susu, kopi. Kalau yang mas satunya ini, mas Dimas ini, nyiapin mie. Terus yang satunya ini, siapin nasi sama sop. Nah, gitu. Kita buat lah itu mas. Nah, susu, kopi, mie, kita siap. Terus, baru keinget. iya. Mas itu tadi, mana ya? Tak boleh, bilang. Enggak ada di tempat yang awal tadi, enggak ada. Enggak ada mas. Merimbing mas, itu. Baru pertama kali, agak gitu mas. Habis itu, saya inisiatif. Inisiatif itu, yaudah, kamu duduk sini, siap no makanannya, minumannya, tak cari. Mungkin masih lagi muter-muter lah, kayak gitu. Tapi ini tetap masih jam empat tadi ya, belum sehubu tadi ya. Saya juga khawatir, soalnya di puncak itu, enggak ada yang nge-camp. Oh, kebetulan hanya kalian bertiga, sama mas-mas ini. Iya, soalnya yang rata-rata campnya itu, di bawah satu. Gitu, karena, katanya sih mas ya, soalnya saya pertama kali situ, udah terakhir. Dan, katanya itu, di puncak itu, kalau udah pagi jam 6, setengah 6, itu ada keranya. Oh, ada monyetnya. Iya, banyak banget maksudnya itu. Mungkin atau kebetulan, waktu itu habis tutup, terus baru dibuka, dan kita ketepatan, kita dateng. Gitu. Jadi masalah begini awal, setelah ditutup itu. Iya, mungkin kayak gitu. Masalahnya enggak ada orang. Oke. Setelah itu? Nah, setelah itu saya cari, sama asimisiatif. Saya cari lah ini, di puncak, Gunung Panderman. Saya cari, muter-muter, kok ada. Saya inisiatif turun. Turun ke pos bayangan. Pos bayangan tadi. Mau udah ini pos bayangan, udah kelihatan nih mas ya. Tak lihatin. Kok enggak ada? Saya merinding mas. Akhirnya saya, jalan cepat. Baliklah. Balik ke puncak lagi. Iya. Karena memang enggak ada orang. Baliklah. Saya sampai puncak. Eh, saya tanya temen-temen saya, saya bilang, eh, orangnya enggak ada. Loh, temen saya yang satunya, loh, yang temen awak mulai. Yang bener kayak mulai. Nah, terus, temen saya itu inisiatif, nyari. Terus, kamu duduk aja, saling kamu kan habis nyari, maka nusik aja. Temenku yang inisiatif, nyari. Nyari gantian. Gitu. Nah, terus, eh, mungkin, 15 menitan, kalau gak? Ya, 15 menitan mas. tiba-tiba itu temen saya itu lari. Lari. Ya, udah kemerit apa, banyak keringat kayak gitu, lari, menggos-menggos. Mas, oh, sumpah mas ya gitu. Lari sambil ini mukanya ketakutan gitu. kayak gitu. Loh, mas, lapo mas ya, kenapa? Sampai, uh, aku itu mas, sumpah, aku, ini, mending di sini mas. Soalnya aku tadi, ketemu orang ini. Itu orang ini, temen saya itu yang bilang. Loh, ya usah, jangan ke sini lho. Aku bilang gitu. Uh, kamu tahu gak, pos bayangan, dia itu bilang ke saya, kamu tahu gak, dari pos bayangan sampai buncak. Nah, kita naik kan, sebelah kanan tebing. Sebelah kiri, jurang. Oh, posisinya seperti itu ya? Iya, posisinya kayak gitu. Dan temen saya, kebetulan, nemuin masnya, itu, di jurang, itu kan banyak pohon. Nah, temen saya itu, nemuin, pas di pohonnya. Dia bergelantungan kayak gitu, kakinya. Lari duduk di atas pohon. Iya, terus melambai ke temen saya. Mas, gitu. Akhirnya dia lari. Makanya temen, mas Aldini, ketika cari, dia lari terberit-berit, karena ketemu mas-masnya tadi, di atas pohon, sambil melambai tangan gitu. Setelah itu, setelah kejadiannya, pada kejadian lagi, itu gimana mas? Saat turun, atau bagaimana? Itu ada sih mas. Jadi, waktu itu, habis dia balik, terus kita bertiga itu, dari puncak itu, nunggu orang. Sampai pagi. Karena takut turun. karena niatnya foto-foto. yang merindik mas, ketemu kayak gitu kan. Terus, habis itu, jam 6, temen saya, naik ke puncak. Banyak orang, aku ceritain ke temen-temen. Dan itu, ada lagi mas, ternyata. Jadi ketika itu, sudah selesai nih mas ya. Kita posisinya balik, sampai, pos perizinan itu, pukul 12. 12 siang. Oke. Kita nyantai lagi mas, nyantai, terus akhirnya, makan-makan, sama mandi, pakai, apa-apa ganti baju juga. Kita pulang ke Surabaya itu, pukul 1 siang, terus sampai rumah itu, mungkin karena kita kelelahan, nyantai, sering nyantai, kita sampai rumah itu jam 4. Jampak sore ya. Jampak sore. Nah, waktu itu, saya memang kecapekan, jam 7, jam 8 tidur. Kayak gitu. Dan sampai rumah, langsung, istirahat. Istirahat. Jadi, aku tidur, tapi teman-teman saya, ini, gak ada kejanggalan. Cuma aku aja mas. Oh, cuma mas hal jajah? Apa mas? Nah, waktu itu tidur mas, pukul 8. Aku tidur, aku mimpi. Iya. Mimpi, waktu itu, saya mimpi itu, pas tidur pulang dari, naik gunung itu, mimpi itu, saya lihat TV, di ruang kamu. Aku lihat TV, terus itu posisinya itu, jam 12 pas. Mas Aldi sempat, dalam mimpi nih ya, kita bicara dalam mimpi. Masih lihat jam pada waktu itu. Waktu ngetok, ada yang ngetok pagar. Ya, saya lihat jam otomatis. ada yang ngetok pagar. Setelah itu? Ada yang ngetok pintu, kok pagar, pagar rumah. Terus, saya lihat jam. Loh, jam 12 siapa? Jam 12 ini, kok ada yang bertamu? Aku buka lah mas pintuku. Ternyata orangnya ikut ke rumah. Orang mas-masnya yang tadi, dari rumah. Gitu. Jadi, kaget mas Ayu. Aku bangun, ternyata itu mimpi. Iya. Dan aku lihat jam, ambil HP, lihat jam, itu jam 12 pas juga. Berarti mimpi ini kayak sinkron ya mas, sama kehidupan ya. Bener. Dan itu, langsung saya kaget, takut. Saya turun, kan kamar saya di lantai 2. Oke. Terus, saya turun, saya ke kamarnya hadir tidur. Emang, kalau gimana, kalau mimpi tembus itu kan ya, apalagi sosok yang, datang ke mimpi kita seperti ibu. Setelah itu, apa, sampai situ aja itu bagaimana? Nah, itu mas. Jadi, waktu itu, ya, di impenik orangnya tadi, orangnya datang ke mimpi saya. Kalau, nggak salah itu mas, atau kata teman saya itu ya, yang orang pinter. Orang bisa lah istilahnya ya. kayak gitu. Kalau kita ketemu kayak gitu, kalau kita bayangin mukanya, samar. Kayak gitu. Oke. Wajahnya waktu itu kayak gitu. Terus saya, cerita nih ke teman yang, yang ikut naik. yang bisa. nggak bisa. Bisa. Ya. saya nanya mas, karena saya ketakutan kok, kenapa orang ini ikut ke mimpi. Terus, kayak gitu. Saya, tanya ke teman saya, oh, gini mas, masnya itu, apa ya, kenapa kok diikutin orangnya, kayak gitu. Katanya, energi kuat. Padahal saya juga, nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu lah istilahnya. Ya, nggak tahu. Cuman, katanya energi saya kuat. Makanya orangnya sampai ikut. Mungkin masnya itu, ikut ke masnya, mas Aldi, ikut ke saya, itu minta doain, kayak gitu. Oh, ya, ya. Akhirnya saya inisiatif, malamnya, ini pas besoknya, abis ini dia. Terus malamnya, saya inisiatif sholat tajuk. Mendoakan si mas-mas ini tadi. Saya sholat tajuk, saya doain lah, mas-masnya itu tadi. Nah, beres akhirnya. Oh, belum mas. Masih ada lagi. Iya, bener. Terus, habis itu, saya tidur, habis sholat tajuk, saya ada air. Masnya, semoga inilah. Saya tidur. Terbaik, saya kasih alfateka, itu, kayak gitu. Terus, saya tidur, terus, mimpi lagi. Mimpi lagi. Mimpi lagi. Dan ketemu orangnya lagi. Kayak gitu. 2K 3 kali berarti ya mas ya. Iya. Satu kali nyata, dua kali mimpi. Setelah yang mimpi kedua gimana? Mimpi kedua itu, saya itu naik sepeda pancal. Ini apa? Sepeda pancal. Goes pagi. Goes pagi, oke. Goes pagi, itu kayak di tengah sawah kayak gitu. Terus, saya itu nyalip orang. Ada orang jalan. Ada orang jalan. Saya salih. Terus, dia itu, Mas, Mas. Saya noleh. Orangnya. Orangnya itu tadi? Orangnya itu tadi. Terus, orangnya itu, sempat bilang terima kasih. Oh, karena doa itu tadi mungkin. Kayak gitu. Terus, saya bangun lagi. Takut lagi turun lagi ke nomornya Ade. Seperti itu, Mas. Kayak gitu. Itu, saya, apa ya, Mas, ya? Saya itu sering naik gunung, dan hal, kayak gini pertama kali, kayak gini depannya. Sampai sekarang. Berarti, Mas, Aldi ini, naik ke Gunung Panderman berapa kali? Sudah. Satu kali, dan terakhir. Udah gak mau ngulangin lagi, ya? Karena hal itu tadi. kayak gitu. Takutnya nanti, kalau saya lagi reunian, Mas. Iya, 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 iya. Cerita berakhir, sampai ke sholat tajud, dan didoakan, bertemu lagi di mimpi tadi. Iya, mengucapkan terima kasih. Iya, bener. Mungkin, poin positifnya, yang bisa kita ambil itu, bahwasannya, roh-roh yang mungkin, mendatang kita, atau mungkin, beliau-beliau ini, minta doa dari kita, teman-teman. Contoh, seperti Mas Aldi tadi. Tapi, kalau untuk mengganggu, apa, mungkin kita, kurang paham, dari situ ya, Mas Aldi. Mungkin, seperti itu ya, Mas Aldi, kisahnya berakhir ya. Jadi, teman-teman, kita akhiri dulu, cerita dari Mas Aldi ini. Jangan lupa, kalian subscribe, like, di-share juga boleh, di-comment juga boleh. Jangan lupa juga, nongkrong di Gandem Marem, di daerah Masangan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.